Pemerintah menarikkan tahun 2019 seluruh nelayan di Indonesia memperoleh jaminan asuransi. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Syarif Wijaya mengatakan pada 2016 terdapat 196 ribu nelayan yang sudah dijamin asuransi. Sementara tahun ini ada 500 ribu sehingga jumlah total nelayan sudah memperoleh asuransi sebanyak 996 ribu. Untuk tahun depan Syarif memperkirakan bakal bertambah 500 ribu dari total 2,6 juta nelayan di Indonesia. Dan pada 2019 diharapkan semua nelayan sudah dijamin asuransi. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga 200 juta rupiah apabila meninggal dunia. 100 juta jika mengalami cacat tetap dan 20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan, 160 juta apabila meninggal dunia. Jika cacat tetap 100 juta dan biaya pengobatan 20 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih.